Intro 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 Halo mas Ya selamat siang kak Kanya kebawah konsultasi apa Disini tuh kaya Kerana lenspon silipku lata-lata ya mas Kulitnya tuh kadang-kadang pas luang kayak ini Oh, gitu ya kan ya? Iya, iya, iya Tapi ini bisa di benar lagi? Bisa di benar juga Nah, mempandangkan cara pas posil dari pabrikannya itu Biasanya pastretnya terbuat dari kulit sama sinetis kan Jadi, kombinasi gitu Ini ada beberapa yang kulit panget kita asli Dan ada beberapa macam yang pake kulit sinetis Oke, tapi kalo tas posil ini pake kulit apa? Kalo untuk tas posil kakak yang ini Saya cek dulu ya kak Kalo ini sepertinya Oh iya, ini terbuat dari sintetis semua kak Dua-duanya? Dari sintetis Kalo yang ini Nah, kalo yang ini kombinasi kak Jadi, tarinya bagian ruangnya ini Menggunakan kulit asli Tapi yang berikutnya ini aja kak Kake kulit sinetis Oke, berarti ini bisa dibenerin gak pas? Emang dibenerinnya? Kok harus pake treatment apa kalo disuruskasinya? Hmm, kalo untuk kendala yang seperti ini Di Sostas, kami ada treatment yang namanya ganti material kak Okay Repair material Jadi, repair material itu apa? Itu, repair material merupakan Mengganti bagian material yang rusak Nanti akan kami ganti dengan material yang baru Bisa menggunakan material sintetis Dan juga bisa menggunakan material kulit asli Dan untuk warganya sendiri Itu berbedakan kulit sintetis sama kulit asli Kalo kulit sintetis itu lebih murah Hmm Kalo kulit asli lebih mahal Tapi, benefitnya Apa? Kelebihannya kalo memakai kulit asli itu Bisa bertahun-tahun Maka sampai puluhan tahun akan alek Jadi gak bakal merupakan seperti ini Oke, berarti ini cuma ganti bagian ini aja Iya, atau seluruh tas ini Oh, kalo untuk tas yang ini Iya Ini diganti full kak Full ya? Iya Full dengan material ya? Iya, jadi seperti ini Kalo ini Kalo ini Ini diganti cuma yang bagian Tari-tari nya aja kak Oh Diter sama tari-tarinya aja yang buka Kalo tas melumpas itu Boleh gak sih? Mas di Apa tuh namanya terayak di Di color gitu Itu gak bisa ya? Kayak touch Gini touch Kalo sudah melupas itu Gak Gak bisa di repos atau di color kan Banyak kan Gak bisa luar nganggung Mas dengan di color Di color atau diripin Itu aslinya gak bakal bagus Jadi gak bisa bagus Oke Jadi aku treatment aja mas ini ya Medi material 2 Iya Sama ini juga ya Medi material juga Iya Oke Oke Kira-kira kalo disuskan sini Harganya mau jadi berapa sih mas? Kalau Untuk harga ganti material Kita mulai Start Bali 300an kan Oke Iya Jadi yang pertama Kalian harus menyimpan Terus kalian di tempat yang Semuanya stabil Jadi Gak boleh terlalu Water Gak boleh terlalu Panas Dan juga Kalo bisa Kalian terlimpan Di tempat yang terbuka Jadi Jangan Dimasukkan Housebag Terlalu lama Atau dimasukin Box Atau lemari Udaranya itu gak bisa masuk sama luar Jadi gak boleh sampai seperti itu ya Yang kedua Kalian harus Mengecek tas kalian Minimum Seminggu sekali Atau sepuluh sekali Tergantung Dari Penggunaan Jadi Kalian harus sering-sering Mengecek Tas kalian Dan juga Kalau bisa Dianing-anginkan Atau juga Dibersihkan Menggunakan Kain Mikropaikon Atau Kain yang sedikit basah Untuk bersihkan Deguk-deguk Biar gak menempel Lata Terus yang ketiga Itu Kalian bisa Mengerangkan Tas kalian Ke jasa Profesional Seperti Sosvas Jadi Buat kalian yang memiliki Kendala-kendala Atau Ingin merawat Tas Atau Barang Tas Atau Barang Kalian bisa Selamat Kami Di Semua Partisi